Halo teman-teman, BGG with me, I'm CRY Ya, sepertinya dunia perwibuan masih ramai ya Sebelumnya itu beberapa jam yang lalu atau sekitar antar siang Gue sudah nge-share tentang sahabat kita Yang melakukan tindakan yang mungkin tidak bisa kita bayangkan Yaitu kembali kepada seorang pencipta Dengan cara yang mungkin tidak kita inginkan semua Dan tentu saja banyak komentar dari teman-teman yang pro dan kontra Ada yang bilang gini, ada yang bilang gitu Alhamdulillah sekitar 150 komentaran masuk Dan ada juga yang nyalahin gue, kok bisa nyalahin gue ya? Ya, memang mungkin salah gue ya Gue sebagai temannya gak ada di sisinya ketika dia perlukan gitu Sebenarnya ini bukan salah teman kita yang sudah pergi Ataupun salah kalian, tapi salah gue Yang gak tau apa-apa ketika dia membutuhkan gue Jadi banyak banget tentang kronologi atau apa yang terjadi Apa alasan yang berdasarkan dia melakukan tindakan seperti itu Jadi gue disini nyari-nyari informasi Dan Alhamdulillah gak bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin bisa menguasin kalian Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadikan tambahan informasi juga buat teman-teman Ya, gue harus ada sumbernya Ya salah, ada kenapa lagi nih? Oh ya, lupakan-lupakan Jadi gue sudah baca-baca banyak hal Pertama postingan dari Sui Heisen Yang dimana mengatakan kalau misalnya teman kita itu adalah orang yang baik Lalu ada juga postingan Instagram yang memberikan kronologis bagaimana terjadinya Jadi kronologisnya itu sebenarnya sederhana aja ya Jadi sahabat kita si Rafdi Ali Ini dia itu datang menggunakan sepeda motor Lalu masuk ke yang ini sih, ini mall ya Gue gak tau nih, plaza, plaza ini kan mall ya Di kota Bandung, gue gak tau juga di orang mana Mungkin juga kota orang Bandung datang Menggunakan sendal Lalu naik ke gedung paling tinggi Atau yang paling tinggi dari itu bangunan Lalu lompat aja Lalu didengar oleh seorang Jadi orang yang mendengarkan itu Kepo, penasaran Lalu dia mengatakan ada orang yang melakukan lompat dari gedung Lalu dihubunginilah pihak kepolisian Untuk menangani ini Peristiwa gitu ya Pertama adalah gue mencari-cari informasinya Bahkan dari Evianos Pokoknya dari informasi-informasi yang gue cari ini ya Bahkan sampai ke Facebook kakaknya Gue lupa Facebook kakaknya itu yang mana tadi Masih disini Facebook kakaknya Oh ya ini Nah nih, roughly Namanya mirip ya Jadi ini Facebook dari kakak Roughly Adi Siapa lagi namanya? Oke, roughly juga ya Jadi Facebooknya pun disini gak menceritakan kronologi ya Kronologi apapun Yang bisa memperjelas kita Apa yang menjadi alasan mendasar Untuk sahabat kita itu Melakukan tindakan seperti ini Yang bisa gue sampaikan ke teman-teman adalah Kalau dari kakaknya yang melakukan berduka cita ini Kan menurut gue Keluarga itu Tetap yang paling penting sih Keberadaannya Dan Kuala kakaknya juga Sosok yang menyayangi sang adik ya Jadi gue gak bisa mikir Kalau misalnya kakaknya atau keluarganya itu Melakukan tindakan yang kekerasan gitu Gue gak mikir gitu Soalnya kan banyak rumor-rumor yang mengatakan Kalau misalnya Di sekolah dia dirundung Ya di sekolah dia dirundung Lalu mengatakan Ibunya itu Apa namanya Pisah Pisah sama usang bapak Bapaknya itu cuma bisa gini-gini doang Lalu kakaknya itu cuma bisa keterasan Kan ada yang bilang gitu Macem-macem aja Yang gue baca gitu Terus gue bingung Yang mana yang bener Yang mana yang bener gitu Yang bisa gue kasih tau adalah Kronologinya bahkan Sampai pihak kakak pun Gak belum ngasih tau apa-apa gitu ya Jadi sebenarnya sudah banyak yang ngechat Sang kakak Yaitu yang bernama Raffly ini Kalau gak salah banyak yang ngechat juga Banyak yang ngechat Manya kronologinya Bahkan sang kakak pun Gak ngomong banyak Lebih tepatnya juga Gak tau apa yang mendasari gitu ya Yang mendasari adiknya Kalau misalnya dibilang Apakah kakak kerasan Apakah dibully di sekolah Juga mungkin kakaknya gak tau juga Dia di sekolah diapain Jadi gue cari-cari Juga ke Ya hal-hal lain gitu ya Kalau misalnya dari postingan Yang si Shepard ini Sue Heisen Kalau dia tuh sebenarnya temen yang baik Diajak ngobrol enak gitu kan Jadi gue gak bisa sampe mikir Kalau misalnya dia tuh di sekolah Itu dirundung Atau dibully gitu ya Bahkan kalau temen yang diajak ngobrol enak Dibahas apa-apa tuh enak Biasanya malah temennya banyak gitu loh Terus apa yang mendasari gitu Ya menurut gue yang paling penting itu Gini loh bro Gini loh bro Orang yang biasanya sering Bikin lo ketawa Sering bikin lo itu Melucuan Sering kocak di hadapan kita itu Pasti nyimpan hal-hal yang terpendam gitu kan Dan dia terlalu menyimpan 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 gitu kan Gak pernah cerita ke siapa-siapa Makanya pas kakaknya itu di chat Juga gak bisa ngomong banyak Mungkin gak pernah cerita juga Sahabat kita ini Lalu Ya akhirnya gitu lah ya Akhirnya karena kelamaan dipendam Jadi cara meluapkannya Dengan cara seperti itu Bentar ada chat Masukin grupnya bang Grup apa Sebentar nanti gue bales Grup apa Grup anehan Jadi Akhirnya Cara meluapkan kekesalan Atau kepedihan dia Emang seperti itu Kan kita menyadari ya Mungkin di sekitar kita Banyak juga Sahabat-sahabat kita itu Yang terkesan lawak Terkesan ceria Terkesan Ya dia itu seperti Gak ada Kerasnya hidup lah Kayak Gak ada hal-hal yang membuat dia itu Makan Ganap sumakan gitu Padahal Waktu kita sadari Di luar dia itu Mungkin nanti sendiri Dalam selimut gitu Cuman bisa Memikirkan kenapa Hidup gue gini-gini banget Dan lain-lain gitu Bahkan di luar Dia itu seperti Memotivasi orang lain gitu Ketika temennya itu Tiba-tiba Down Dia datang Untuk memberikan semangat gitu Kadang-kadang orang seperti itulah Yang harusnya kita perhatikan Dengan lebih Makanya gue tuh Selalu Tanya ke temen gue Kalau ada apa-apa Ceritain aja gitu Mungkin maksud gini loh bro Curhat itu Bagi cewek sama cowok itu beda Cowok itu Curhat itu Untuk membuang Segala kekesalan Kalau cewek itu Curhat itu Untuk nyari solusi Tapi Kalau cewek itu curhat Dia tuh nyari solusi Dengan cara Dia sendiri yang berpikir Jadi Lu cara nanggepin curhat Antara cowok dan cewek itu beda Kalau lu Curhatnya sama cewek Itu Tanya gini aja Seketika curhat Jadi maunya gimana Terus kayak gimana Terus lo maunya gimana Dan seperti itu Kalau lu curhat Kalau ada cewek yang curhat sama lu Tapi kalau misalnya Ada yang cowok curhat sama lu Lu suruh aja Terus 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 lanjutin aja Kok bisa Pokoknya Buat dia mengatakan semuanya Bahkan sampai hal-hal yang gak ada hubungannya Itu cara Menghilangkan kekesalan mereka Jadi Lu sebagai seorang Temen ya Dikit-dikit jangan acuh-acuh Jangan terlalu acuh sama Orang-orang yang seperti itu Gitu loh Kalau misalnya temen yang mau curhat Lu dengerin aja Gitu Paling gak Kalau misalnya pembahasan mereka Gak seru gak menarik Lu sudah nyelamatin satu nyawa Gitu Soalnya gue juga ada di posisi Seperti itu juga Tapi bedanya gue punya banyak temen Gue punya kalian Bahkan kalau mau curhat juga Gue mungkin bisa bikin video curhat Tersendiri di channel Tapi yang gak pernah gue lakukan Kenapa? Karena temen-temen di sekitar gue Lebih dari cukup Bahkan gue sekarang gak perlu curhat lagi Kenapa? Karena gue punya temen-temen Yang bisa membuat gue ketawa Dan lupa Apa yang membuat gue Menderita selama ini Jadi buat sahabat gue Rafli Ali Mungkin Banyak yang sekarang Berpikiran yang negatif Tentang apa yang gue lakuin Bahkan ada Orang-orang sok suci Yang mengatakan Lalu ada orang-orang Dengan wawasan sempit Yang sok Mengbahas tentang etika Dan agama Yang mungkin juga Bisa membuat Orang lain Yang membaca komentar-komentar Seperti itu Juga merasa kesal Tapi Gue harap Dari peristiwa yang terjadi Ini jadi pembelajaran Untuk orang lain juga Gitu ya Ini bukan tentang Dia itu dibully Atau Dicampakin Lebih dari orang keperasan Atau lain-lain Mungkin ada hal yang Sebenarnya Gak dia Sadari Gak ingin dia Sampaikan Tetapi Dia ingin orang lain Yang menanyakannya Karena dia perlu Perhatian Dua kali lipat Lebih dari dia Memperhatikan orang lain Oke Mungkin itu aja Bisa gue bacotin Di video kali ini Sorry kepanjangan Sorry gak seru Sorry kalau menjijikan Sorry juga kalau Videonya sama sekali gak menarik Gue cuma hanya ingin berkuluh kesat Tentang hal Sederhana seperti ini Karena Gue sudah melihat Dengan temen gue Yang mengakhiri hidupnya Dengan cara Yang gak ingin Gue Bayangkan lagi Thanks for watching Gue si R.Y And see you next time Ya bentar Itu apa ya Lupakan aja lah Sampai jumpa Sampai jumpa